Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 Jadi kegiatan itu, mana kan? Buar Bapak, saya selesai yuk. Seperti namanya belum antur bahwa ini adalah kegiatan Musawarong dua kepemurusan. Dua kepemurusan, pengurusnya bodoh. Yang pertama kita awali dari Musawarong pengurusan tabel masjid buka. Jadi gulau saat ini, atas nama pengurus tabel masjid. Jadi ini yang mengurus ranting, atas nama jamaah masjid buka. Masalah. Pertengkataan melalui agenda yang kita bahas atau kita mengusawarkan untuk pengurus tabel masjid buka. Beberapa seriga reformasi karena sudah jalan. Karena kalau menyusun beberapa agenda atau program ini, Akhir tahun, Desember 2023, Riosambun Yosemiki, Mb. Sager B. Sawarong Saniki. Jadi ada berapa yang sudah kita jalankan. Jadi ini kita ingin menyampaikan bahwa agenda di tahun 2024 untuk di masjid. Pertama, waktu itu saya programkan adalah perbaikan lampu light nata pasir. Dan Alhamdulillah ini sudah terlaksana. Kemudian, pengadaan inventaris sound system. Sampai terlaksana sound system yang baru. Ketika ada kegiatan, Ini seperti apa? Peksor, Oh, Peksor. Peksor. Mereka ingin menulis apa? Hai 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 Ketika ada kegiatan Hai seringkali kemudian kita masih harus sewa Hai Setelah ada peksang ini ini yang sudah terlaksana yang belum terlaksana ini masih masuk agenda dan ini insya Allah akan segera kita eksekusi adalah renovasi pintu masjid pintu masjid yang dari awalnya engsel bukaan kupu-kupu kemudian kita ubah menjadi geser atau selesai khususnya yang di sebelah kanan kiri ini kita tinggal nanti mencari bukannya atau siapa yang adunya kalau mau masuk di desa pernah saya sudah bilang masuki misalkan siap tinggal nanti tunggu kemudian di tahun ini mudah-mudahan mudah-mudahan juga bisa terlaksana penambahan kanopi sebelah timur penambahan kanopi sebelah timur penambahan kanopi sebelah timur insya Allah itu nanti akan semakin menambah kenyamanan jamanan ketika musim hujan di parkiran sepeda motor si tertampun kecipatan agar-agang siap walaupun pas jamanan 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 atau apa kemudian 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 ketika ada acara kemudian Masih kurang Kurang representatif Sehingga perlu Nanti kita Tambahin Palingkat sampai Batas sama nanti Misalkan Suasananya Menjadi lebih nyaman Moga Kalau ada yang sempat Setilas dilihat Di Google Kemudian di Di Petit Masjid Bufat Rambut Bitu Banyak kali disana Ada ulasan-ulasan Dari masukan Dari jamaat Sering ada yang komen Bagaimana Masjid Rambut Bitu sekarang Kalau ada masukan Dari jamaat dari luar Perlu kita siapi Apakah pesan saya buka Bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Amin itu Ini Kemalut generasi 50-an, 60-an di lingkungan mayoritas kaktik jadi masjid, ini sampai di cek di google disitu ada jamanan misalkan yang datang dari luar kemudian meninggalkan pesan atau pesan di ulasan-ulasan yang terlihat saat kulung bukani dong, kebetulan responnya masih rebut enak di luar rata-rata mereka komennya parkirnya luas ini kebetulan kelebihan masjid kita ini parkir di bagian yang lain masjid kelasnya masih biasa, misalkan kemudian komentarnya tentang kamar mati dan toilet mereka rata-rata masih positif belum hal-hal yang lain, kalau mau mengecek balik ini kan barangkali pas sempat mengecek terus ada masukan ya segera kita sampaikan di grup tampilan karena baik masjid kegiatan di masjid maupun kegiatan ranting kalau bukan kita, misi apa lagi ini adalah perjuangan kita semuanya, pergerakan kita semuanya kalau ada yang komen di grup misalkan memberikan masukan atau apa sama sekali itu bukan menilai negatif dari kepengurusan karena yang memberikan komen itu juga pengurus makanya bagi saya pribadi yang masih mendapatkan amanah posisi sebagai pertunan takmir apapun nanti yang disampaikan di grup itu adalah bentuk kepedulian kita semuanya baik yang positif maupun yang negatif kalau yang positif berarti kita lanjutkan kalau yang negatif berarti segera kita berdaya bersama-sama contohnya misalkan Mas Nur Sidi kampung nanti, Alhamdulillah, Alhamdulillah Salon sedikit kering, cemprek misalkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah artinya semua itu adalah bentuk kepedulian kemudian yang di bidang Imarok atau Ubuddiam dan ini sudah berjalan mulai awal tahun 2024 mulai Januari sebagaimana sudah kita maklumi, kita tahu bahwa pengajian ahad pagi sekarang diisi oleh 2 Roses, 2 Gus untuk ahad pon dan paik ahad pon dan paik adalah Gus Adi sisanya yang 3 ahad itu Gus Mahi ini pada bulan Desember saya dan Ustadz Suba'at seorang kera khusmat musyawarah tentang ngaji ini kemudian khusmat memberikan penawaran kok betul sampaiannya capa'at? malah capa'at yang ditawari kemudian capa'at bilang nggak mau malah dipomentari lagi sama Gus Mahi ini aja nggak ngisi desa di WDW kan begitu di WDW kesannya kayak kurang rambut makanya diisi Gus Mahi sama Gus Adi dapat buatan ini kronologisnya ketika saya bersama Ustadz Suba'at bareng-bareng seorang bewa Gus Mahi terus jadi dialog seperti itu dan ini sudah berjalan mulai awal tahun 2024 kemudian agenda utama adalah persiapan Ramadan dan Idul Fitri sekarang sudah rojek tanggal 18 Rejep 18 Rejep 18 Rejep betul salah 19 Rejep artinya Rejep segera berakhir sebentar lagi Syahban kalau kuatir ini Syahban kita nggak sempat lagi Masya Allah ataupun kalau pun sempat nanti akhir-akhir karena Syahban kami pribadi luar biasa sambungi agendanya sehingga perlu kita awali agenda Masya Allah persiapan Ramadan ini khususnya karena sekarang agendanya kita membahas ketanggiran atau pengurus tanggiran Mas Kepupak berarti ini agenda kegiatan Ramadan di Mas Kepupak Insya Allah tidak jauh beda Insya Allah masih kita teruskan yang tahun-tahun sebelumnya terkait dengan program tajil dan kajian di dalam hari untuk program tajil sistemnya masih kita lanjutkan yang model tahun sebelumnya kita lelang kita lelang dan kita tunjuk per RT dan kita tunjuk per orang tapi langsung kita lelang sebagaimana biasa dan kalau tahun kemarin target minimal yang bisa terkumpul 80 khusus jadi kami mengetahankan tahun ini ramadhan tahun ini minimal nanti 100 khusus insya Allah itu angka yang sangat-sangat logis karena kenyataan kemarin ini bentuknya rata-rata 90 sampai 100 jadi khusus yang terdistribusi tinggal nanti ee memanage supaya tidak sampai kosong atau tabrakan ini nanti tabrakan kecapong ini bukan pakpong tapi capong masker oke nanti biar dikawal bersama camat oke ini pilotnya yang terdepan keluaran ini ketika program jatuh ramadhan alhamdulillah ini yang paling artis ini alhamdulillah aku gak belenar ini perjuangan belenar ini mati kemudian untuk khotif Bidul Fitri tahun ini Insya Allah Gus Ilisab Gus Ilisab ya Gus Ilisab aku putarannya alhamdulillah dari Bas Tomi sampai ngerik jadi Bas Tomi sama masih family kalian semua itu ini yang jadi untuk biar ini pulauan sal ini ini pulau terus terus sakit ini ini kita usah saya kita bisa setelah Ramadan tidak seorang penggulian 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 korbannya anggota korbannya masih jalan karena setelah Ramadan langsung kita kegiatan korban maka kan untuk kegiatan atau agenda musyawarah yang pertama terkait pengurus antir atau kegiatan di masyarakat di utubara kalian masukkan sebelum kita berganti seragam berganti seragam ke pengurus lanting yang di luar di utubara berganti seragam perlu pengaturan percayaan percayaan berganti seragam berganti seragam ngomong-ngomong Pengadaan meja untuk ini loh, AJI ini. Termasuk, para mali, pengadaan tempat atau etalasa atau apa sifatnya untuk untuk berganti dulu. Yang buatan, kadang-kadang ditaruh tukos, ditaruh pangkiran, soalnya buatan ada tempatnya. Misalkan diadakan, terus bisa lakuti, berupa apa nanti. Kalaupun diadakan, etalasa, nampun-nampun, antinya siapapun bisa naruh. Etalasa, etalasa. Etalasa, yang umum di masjid-masjid kuji ini enggak etalasa. Kedas lumari, kotak lumari. Gak ada seluruh kaki. Badan yang terkawahi kan? Seluruh kaki. Oh, seluruh kaki. Kira-kira masalah, Badan. Masalah, Badan. Karena banyak masalahnya diri kita eksekusi. Kita ada. Ini aku maaf, Badan. Apa ini? Kados, nasi, atau apa, ini aku di lepetakan kantor rumahnya. Mungkin biasanya ada yang coba, rebutan langsung. Biasanya mungkin memantun-mantun kiritan, baru ditoakan. Misalkan ditaruh di etalasa, etalasa dikuciri, mantun biaran selanjutnya baru dikuciri. Badan, Badan, Badan. Bagian. Tapi gak dikuciri. Mungkin. Sikatir Dari lagi bingung. Mestinya itu di sejabat. Gak teman-teman. Gak teman-teman. Gak teman-teman. Tapi selama ini kanan, Badan sih, penyalakan. Gak teman-teman. Yang paling tau cek pelangi. Soalnya gini, kalau yang saya tahu itu cuma B aja ya. Maka akan S. Kulau kususur, kususur, kususur. Kulau kususur. Kulau, kakadigitar belum disediakan tempat. Sehingga harus, tanya nanti yang kepingin netip rong kumkus, pingin netip tulung kumkus. Kanam gede, 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 gede. Kulau kususur. Kalo kesalahan sudah dikasih tempat. Mungkin nanti itu akan menundang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terbiasa Harus Harus Bisa waktunya kita kerjakan Di meco Bagaimana Masjid Harus 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 Ya Ay Tentu Yes Catch Y まず Es El 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 En El di dunia nanti ada petugas yang membagi dan disitu ada orang kalau rebutan dibiarkan sampai itu wajah rebutan di dunia di dunia dan kita yang di dunia itu kita kita temukan temukan kata mungkin kalau cermu keren pupus masalah kita 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 terdekat di situ bukan apa-apa supaya jamaah masjid yang khususnya yang sholat jumpa di sini lebih nyaman jadi pengadaan meja itu pasti nanti kita perkembangkan lagi sambun sambun kulaukan diserangkan biar ramai orang-orang yang kosa-kata lembangan dan tarangnya disengah-jauhnya dulu ini dengan tulisan-tulisan itu sebenarnya daripada melalui ngebil terus disitu waduh lagi manang kayaknya pantes di biar disarankan di area masjid di area masjid atau di sekitar masjid di luar nanti mungkin itu kita program atas sama pengurusan kita kerjasama dengan pemerintah desa kalau lewat pengurusan kita bisa menerti dan warung-warung yang segera jalan banyak siap jadi untuk yang terkait dengan di dalam area yang masih nanti kita lebih separatkan lagi dibanding yang tahun-tahun sebelumnya selama ini memang hanya ada satu misalnya nanti akan ada yang lebih nampak kelihatan tinggal nanti kita posisinya dimana layout-nya seperti apa kalau kita sambut cekam untuk teman-teman di atur di atur di atur hari ini nanti kita pimpin hari ini ustad pimpin itu juga bersama lagi juga syukur-syukur muncul temanya tanpa teman-teman ini sebenarnya sudah siap cuma ada beberapa yang yang tidak mau diatur temanya sakar ku ini kan kadang-kadang kita ini sulit mengkondisikan beberapa yang haji tidak mau diatur temanya sehingga kalau kita tulis temanya kemudian tidak cocok malah nanti jadi jadi umperang kalau iya salahnya begini kalau diberikan tema akhirnya ya ingin ngaji babi mungkin kalau ulang harusnya dipertapak betul sama kalau siap bismillah cepat nanti tahun ini kita ekhtiarkan tahun kemarin buatan berhasil tahun ini kita kita ikhtiarkan jadwal terus tema mengikuti situasi way jadwal fitra fitra way reyukotan reyukotan kan enak juga way reyoyok 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 Jadi, kata masalahan ini, insya Allah, Bismillah, kita ikhlihatkan lagi di awal ini mudah-mudahan lebih mudah komponisiannya. Ini berlanjur dalam jolikin yang utuh. Terima kasih. Masuk! Ayo, ganti serang kami. Selalu-selalu. Siap. Oh, Pak Cepet. Ini pun, terakhir. Ya, ya. Jadi, Pak Cepet ini terakhir. Bisa enggak ada solusi. Kalau Tuhan saya itu, ini modus nih, Mas Cepet, tapi enggak. Aku biar disenai ngomong-ngomong deh. Kalau saya besok orang-orang, Pak. Atau Pak Cepet. Jadi enggak. Itu perlu solusi. Sebenarnya sudah di luar masjid, tapi dampaknya di masjid. Mungkin salah satu kandang ini masjid lain. Mungkin. Salah satu. Kalau ini kandang masjid, jadi kandang masjid. Kandang-kandang tentu dimalik. Selain mencandang. Apa hal ini? Apa hal ini? Apa hal ini? Oke. Coba dikondisikan. Ya. 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 Kandang-kandang. Ya. 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 Ini beratian, emang resipun yang ada di masjid Bukan hanya dikenas, ya, dikaitkan perampungan Bisa mungkin, tonggok-tonggok aman Aman dari perasaan yang kurang nyaman Jadi insya Allah Kita masuk ke ganda yang dua, Bismillahirrahmanirrahim Musawara kerja ranting dan orang begitu Ini kan senes poporus ranting berarti jenangan selaku warga nanti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya lalu Ranting memang Ini baru sempat Dan insya Allah tidak ada masalah Faiz Mewakili apa? Mewakili apa? Ini apa Faiz? Di semua ranting Jadi, hampir semuanya sudah melakukan nusawara kerja Di dalam itu Yang insya Allah Kelakangan Tapi tidak masalah Sebagian program sudah kita jalankan Hanya saja perlu kita canangkan Palingkat selama lima tahun ke depan Ada beberapa hal yang ingin kita lestarikan Kita dawankan Kita istrikomahkan Termasuk ada beberapa hal yang mungkin juga perlu kita adakan Jadi, di awal Menteri Umat Dimang, Pulau Sampur Matur Karena memang pengurus ranting ini Sebagian besar adalah juga pengurus masjid Maka bisa jadi ada program-program kegiatan di masjid Yang juga beririsan dengan program kegiatan ranting yang luar Kami sudah menyusun draft untuk bahan musyawarah malam ini Supaya lebih cepat Termasuk Wakil Ketua B. Mas Arief juga Tadi di group juga memberikan beberapa atau program Draft program kerja Yang itu nanti kita bahas Saya buka program kerja yang saya susun draftnya gini Nanti kalau kurang juga bisa dilengkapi Jadi secara kali besar Ada yang program mingguan, ada bulanan, ada tahunan Ada yang isi dendit Ini program-program kita tidak perlu bikin yang mulut-mulut Yang penting kita bisa melaksanakan Yang penting kita mampu Kalau memang dirasa tidak mampu Kendalanya nanti gimana Kita analisa Kalau yang kemudian masih ada peluang atau tidak kemungkinan Kita mampu melakukan Ya kita jadikan program Apa enggak? Ya kita jadikan Kita hapus Program mingguan Ini yang sudah berjalan Hanya saja Sekali lagi selama ini Kita tidak boleh beli kegiatan itu dengan kegiatan yang Makanya nanti kegiatan ini secara pelaporan Kita laporkan ke MWC Bahwa ini adalah program kegiatan peningguan rantingnya korang lebih Yaitu Pembacaan protip dan pengajian setiap hari Jumat Itu aslinya adalah kegiatan layar tulis intima kita Aslinya Sekaligus Sekaligus Ada daerah tulis intima yang bulanan itu Yaitu setiap hari Jumat Wagi Ada istri bursa dan sholat tasbeh berjamaah Sekaligus pengajian as wajah Kita kepinginnya nanti Yang dikajian hari Jumat Wagi itu Membaca kitabnya Bahasun Asari Risalah Adusun Nahol Jamaah Cuman Ini Safinah ini belum Hatta Nunggu Safinah Hatta Insya Allah 2 tahun lagi Insya Allah 2 tahun kita mas Oh gak dihasan Setelah itu insya Allah nanti kita mulai Membaca kitab Risalah Adusun Nahol Jamaah Kemudian termasuk yang sudah jalan Oke Sudah Lama sekali Jalan Dan Sekali lagi pelaporan Hanya dari pelaporan Nanti kita laporkan ke MBC Ini adalah kegiatan ranting entoran begitu Yaitu Pembacaan sholat kurda setiap hari Selasa Oke Itu nanti kita laporkan ke MBC Program kerja ranting Karena orang-orangnya juga sama kurang lebih Jadi gak salah kalau kemudian itu masuk dalam program mingguan Yang bulanan Tadi adalah istri rata dan selatan sebuah perjamaah Kemudian yang sudah jalan juga Khatmil quran Baik di Musola maupun di Masjid Oke Kalau di Musola Insya Allah Satu bulan penuh itu Satu bulan Insya Allah Full Minggu pertama di Masjid Minggu kedua di Musola Di Masjid juga ada minggu kedua Pertama mawar Minggu kedua di Musola lima Minggu ketiga di? Aroma Minggu ketiga di? Aroma Minggu ketiga di aroma Kemudian ada, ini yang Isawa akan segera kita realisasi bersama Bani Zulya, yaitu Turbatum Majelis yang ada di Resultat Blituropa. Kita programkan nanti, minimal satu bulan sekali Pak, minimal, karena Majelis Maulediba, Majelis Tahlil, baik di Timur maupun di Barat, minimal satu bulan sekali, yang penting kita minggu, kita datang. Kalau di Majelis yang di Ranggutu Barat, Isawa diwakilah Pak, kalau saya belum, nanti, ya Pak saya nanti diwakilah Pak. Kemudian, liat tahunan, program tahunan sudah jalan, sama ini, terus kita lanjutkan, yaitu halal-halal bersama seluruh Majelis Tahlil dan tokoh sedusun dan begitu. Kemudian, ada peringatan oleh Nabi, kemudian ada peringatan dari Satri, termasuk adalah penyeragaman waktu adat, terutama di bulan Ramadan. Ini nanti akan kita lebih perjelas, ini nanti akan, mudah-mudahan ini lebih tertip nanti di tahun ini, karena ya kita tahu sendiri, setelah ini masih ada yang belum bersamaan, terutama pada saat mahrim, isyaf dan suku, isyaf kelapa tetangga. Soalnya isyaf itu masih kudu di sini, ya, gitu. Lebih ketinggalan perawet, soalnya. Dan ini nanti atas nama pengurus nanti, kita akan segera mengumumkan seluruh mushalat atau takdir mushalat sedusun dan begitu, salah satu agendanya adalah penyeragaman waktu adat. Termasuk adalah pembinaan iman, muad dan muadid, muadid dan iman. InsyaAllah nanti yang ini, ya, kita adakan di bulan Sabat. Kalau di bulan Sabat ini, gak bersimpul menutup ya. InsyaAllah di bulan Sabat ini nanti akan kita bersimpul. Terima kasih, imamnya saya yakin sudah benar. Cuman ada beberapa yang belum ada imamnya. Nah, ya, ada beberapa mushalat kemarin yang minta untuk di-transfer imam. Sehingga nanti siap-siap, samad. Terakhir ini, imam ini, kan, mushalat, wafahil, samad. Pak I, sekarang, imam ini, gitu. Oke. Siap-siap, kuswayai. Kemudian, ini nanti yang akan kita program-program juga. Yang sebelumnya masih belum terlaksana. Dari stiker melalai beli mushalat dengan stiker NU. Ini sudah saya bikin, oke. Sudah saya bikin. InsyaAllah ini bisa termasana. Oke. Formatnya persis yang ada di Bintu Mas, gitu. Apa perlu ditulis si ranting-ranting itu, gitu? Oke. Perlu ditulis si ranting-ranting itu, gitu. Jadi, berarti, desainnya kurang, berarti. Kalau kurang, disini siapun, begini. Berarti, yang, ngurus ranting yang nurang di Bintu, gitu. Kalau kurang, ada yang salah paham, gitu. Misalkan, nanti di Mushollah Bajun Mutakir. Bula tambahin stiker, gitu. Pak Zhaiful, proses, gitu. Kan kan ranting-ranting yang nurang, gitu. Jumlah Bantuan, Mushollah Bajun Mutakir. Kalau kurang, dia salah paham, gitu. Eh, Pak Zhaiful. Ini, nanti. Dia nyamar, gitu. Ya, rasanya, gitu. Ini, intinya, nanti, kita, bahwa beli itu, tujuan Pak Zhaiful, lalu, lalu, bukan lain, dan tidak bukan, adalah mengamankan aset-aset tempo yang menjadi ranting itu. Mudah-mudahan, generasi keberapapun, nanti tetap aman, dan masih ada, dan masih di bawah maungan nabatul ulama. Kan begitu. Tujuan utamanya. Oke. Termasuk yang kita program-program adalah Ziarah Makan Muasis NU. Ini program tahunan. Pahal yang berken, di Doho, kendaraan di UDIW. Kan, kejalanan, kenapa. Ini, ya, bonsah motor, gurau motor. Oke. Ini, kita akhiratkan setiap satu tahun sekali. Oke. Mudah-mudahan, sebelum Ramadan ini, terasa. Oke. Yang pertama ini. Oke. Bulan Syahban. Bulan Syahban, bulan rumah, memang bulannya Ziarah. Oke. atau waktunya nanti menyesuaikan. Yang penting, secara umum, tahunan, setahun sekali, kita akan diharo ke Makam Muasis NU. Tujuan utamanya adalah yang kita perlukan untuk mengecas semangat kita berjuang di bawah bendera NU, khususnya di Rambu. Yang berikutnya adalah program yang insidentik. Tadi, sudah saya singgung, pembinaan Muadid dan Ima. yang insiapkan nanti akan kita mohon dan adormat beserta khusus nantian menjadi kapten atau pilotnya di sini. Oke. Apa khususnya? Siap. Yang pasti bukan hari Ahad. Karena hari Ahad beliau sudah penuh menuju Ramadan ini. Insya Allah waktunya enggak lama. Waktunya paling satu jam, satu jam setengah cukup. Dan dia kementai setengah 8.00 atau jam 8.00 jam 9.00 sudah selesai. Kalau misalkan diadakan di malam hari. Ini menteri juga bukan kemujian untuk boleh ngoreksi yang salah. Bukan. Hanya lebih memantakan saja. Sifatnya pemantakan. Semuanya boleh. Semuanya boleh. khususnya para imam perwati di masing-masing musyola. Dan darah biaya. Darah biaya. Kecuali Pak Solikin nyawa sertifikat bayar kayaknya tak sertifikat. Kalau butuh sertifikat Pak Solikin imam bersertifikat. kemudian programnya lagi adalah pencetakan apa tadi? Penyediaan. Penyediaan pikir dan doa pada trawai. misalkan siap. Draftnya sudah ada. nanti itu dikuat panget kepas apa setiap tahun nanti kita beri atau cukup sekali di Februar atau yang membutuhkan. Tetap nanti kita siangkan. kita siapkan siapa nanti yang membutuhkan langsung bisa menghubungi kami. Kemudian ada santunan gua apa dan diatangkan. Ini sahur yang kita kerjasama dengan pengurus musliman jadi tidak ada masalah. Sekali lagi program-program kita yang penting kita mampu nanti ada dokumentasi dan mengandung maslahat misalkan selesai. Aman. Pelatihan-pelatihan lain yang dirasa maslahat berpersiap sama dengan pemerintah desa atau lebar kalenya yang berkomenten. Ini Pak Lura sebenarnya mau hadir. Pak Lura. Karena ada beberapa program yang misalkan itu bisa disinergikan dengan pengurus nantik terkait dengan program-program nyampau istilahnya rumah kreatif rumah kreatif termasuk di situ itu kepingin disinergikan dengan mengurus nantik pemalaman nanti seperti apa lebih kecilnya nanti Pak Lura sendiri menyampaikan cuman hari ini malam ini ada dua agenda bio yang tak bisa dipikirkan makanya nanti setelah koordinasi ini kita mengagendakan nanti pengurus akan bareng-bareng untuk bingung ke bio tentang penjelasan tentang apa program yang bisa disinergikan kepada kita semuanya dan yang terakhir dari saya adalah program kemandiri yang ranting secara ekonomi dan finansial ini menjadi apa ya yang termasuk agak serius kita tahu bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan kalau kita berjuang tidak ada pengorbanan berharga saja karena kita masih statusnya gedron jadi sultan jadi ini saya punya gambaran begini makin minta masukannya bekerjasama dengan para bernadu yang terdiri dari pengusaha di lingkungan rambut itu termasuk orang yang berjualan di pikir-pikir jalan yang bukan orang-orang begitu ini yang saya harus izin kepada orang selaku penguasa desa insya Allah beliau tidak berberatan cuma saya belum dapat asisnya dalam tanah-tanah jadi tidak besar sebenarnya berapa proposalnya atau surat permohonannya sudah saya siapkan sudah saya siapkan tinggal lanjut menunjukkan ke panggilan intinya di situ saya permohonan setiap bulan menjadi donat terletak di ranting ekoran itu jumlahnya 5.000 atau 10.000 atau bebas hanya sedikit 5.000 atau 10.000 atau misi sendiri bebas disitu saya bayangkan kalau misalkan setiap bulan saja ada yang ada 20 saja 20 itu yang 10.000 yang yang 10.000 sudah lumayan ada 150.000 setiap bulan untuk kasnya ranting endoran tapi saya harus ada sesi dulu dari orang-orang karena ini melibatkan orang-orang yang jualan di jalan yang notabene bukan orang-orang nanti itu saya coba minta tolong kira-kira ada masukan karangkaruna untuk yang jualan pintar pintar makanya saya mempertimbang jalan-jalan biar no retribusinya atau apa dan ini nanti sifatnya juga tidak memaksa tapi di tombol bisa oh kan olah sifatnya ini minimal 5.000 kita minta mudah-mudahan ini bisa direalisasi sehingga ketika kita mau ada acara rapat atau ada delegasi kita bisa mengambilkan dari dana kasus sampai hari ini ketika ada undangan pelatihan misalkan undangan pelatihan seperti kemarin pelatihan hotit dan akhir mas arif sampai hari ini kita masih belum belum berani untuk mengambil dana kas masif untuk membiayai pelatihan hotit di luar masif buah tadi jadi saya sudah konsultasi ke beberapa utar ke beberapa di hari hampir semua bukan hampir semua yang empat orang ini menjawab saya belum menemukan dalil yang pas memang ada pemanfaatan sumber dana dari masjid itu untuk masalah cuman ketika ada pelatihan diadakan di luar masjid saya kok belum menemukan dalil yang pas sehingga sampai hari ini seperti di hari pelatihan kita tidak berani membiayai dari dana kas masif kecuali pelatihan misalnya diadakan di masjid sini kita berani untuk mengeluarkan dana kas masif kita memang jelas masalahnya dalam memanggurkan masif jadi ini yang kemarin juga saya tanyakan atau saya bahas bersama MWG ketika perlaksanaan ini pelatihan soal sempurna bahasa Yadib Balasna beliau juga seperti kaget iya 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 sakar kelompok gitu itu itu terima kasih lagi terima kasih terima kasih lanjutkan sampaikan ke lembaga dawa biar tak gampang teman-teman di pengurus panting ini ini juga beri masjid ini juga beri masjid kita ingin agar pengadirian secara ekonomi dan benansia sehingga program apapun yang ketika itu dibutuhkan biaya kita dengan luas seenak sudah ambil dana itu termasuk salah satu yang saya sempat kerundingan sama mas alir sama wakil ketua bahwa saya ingin walaupun itu sifatnya dua bulan sekali ajak guletin guletin isinya apa nanti isinya diantaranya adalah musola atau sejarahnya masih diakar kemudian musola musola dalam bentuk diakar semua memperkenalkan seluruh aset-aset edu memperkenalkan seluruh tokoh pejuang edu yang ada di rambut itu lalu dua bulan sekali setahun hanya enam enam kali lebih dan itu butuh biaya termasuk nanti di bulletin itu kita laporkan ke donator atau donasi yang masuk ini anak-anak pulau kira-kira kontennya atau isinya apa selain itu kalau konten is not tinggal googling dapat bahaya kita sederhana saja hanya untuk satu memperkenalkan aset-aset edu pejuang-pesuang edu khususnya yang ada di lalu gitu kemudian yang berikutnya menemukan semangat generasi cek geleng moco cek adulinan hati sempat kita lagi apakah bulletinnya itu digital ataukah dijetak bulletin ini nah ini kita nanti betul masukkan dari semuanya saya kira sementara itu nanti kita sambil musyawarah supaya tidak satu arah mongkul semuanya karena ini musyawarah perjalanan sehingga butuh banyak masukan kalau tadi terlalu ada yang berasa muruk-muruk yang kita koreksi kalau ada yang kurang dan dirasa penting kita tambahkan intinya kita mampu melaksanakan kita mampu untuk mengkondisikan dan itu membawa kembali kembali demikian dari saya saya terangkan para khususnya dulu selalu keluar dari syurga untuk memberikan masukan atau maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bermakun Menari Seng Bermakun Rakyat Amir Ranting Dating Bermakun 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 Dinyatakan Dan Meridi Kulau Nihku Anshal Maturah Kota Amal Dirusakim MWG Nare Setelah Dua Salah Sanggene Dijil Maturah Yang Tunggung 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 Buah menghargai wantan, Buah alu, menggali dana, itu gini-gini mau gua masukkan ya, kerantan lintu, ranting di wantan dana ranting di wantan dana ranting di wantan Buah menghargai perutupan ranting ranting, itu dana ranting berbeda, jadi gua harus kacengnya yang lu katanya ini mampu dari masing bagi masing-mampu ya, itu itu maaf dan buah silahkan ngomong maafu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf 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 ini kekompakan maafin waktu berbuka ya bukan sangat penting ya masalahnya acuan ini kan jadi masjid sedangkan wilayah insya Allah dari sini dari sini malah jelasan di sini di sini sekitar setengah menit sekitar satu menit itu jarak dan ini ini jarak perbatasan sampe 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 ojok konong ya ya ini speaker ya di sini di sini di sini ada di depan itu suhu atau kondisi udara di di Jakarta dikondisikan nanti ke jamaah-jamahnya makanya ketika kita nanti akan mengundang seluruh tamper musyola itu akan nanti kita bergaskan itu akan kita sampaikan ikhtiar kita sampaikan selebihnya masing-masing apalagi seperti di tamte akhirnya kemudian pengurus tamirnya di demo yang jamaahnya gak simbisi terawak ini ini kita tolong di sikap yang yang bijak begitu saja jadi kemudian kita akan mengundang seluruh pengurus musyola termasuk nanti kita akan membahas transport-transport imam gitu loh kalau ada kelebihan stok imam nanti kita kita alokasikan kemana di musyola di barat serta mangil di barat serta mangil di barat ada beberapa musyola yang memang butuh untuk kita alokasikan imam trawehnya termasuk pada saat itu nanti kita akan bagi lembaran doa dan pikir setelah salat traweh Pak Siti membuat gunara dan masukkan sabun untuk bulan kuat saja sepertinya gak dikeraskan karena akhir-akhir ini kan menggap menurut bahkan Dan kalau bahkan ada empat puluh ga sepuluh-puluh anget akhir-akhir ini udah soalnya kecoh menangas ini saya puluh malah gak ada ide itu pemantar FM nanti dikontrol dari tartel itu auto nyala pemantar itu lebih murah daripada auto tartel itu belum murah dimana kami di program itu mungkin di rumah tanda ada yang menerima berikan sinyal yang menerima radio kita dimakan musola pakai sinyal radio kita jadi musola itu yang menyalakan senang keuntungannya yang ke-2 itu misalnya enten pengumuman misalnya enten yang kira gonyol itu sakit sempat itu lalu langgar, sehingga enten penerimanya ini sakit menghidupkan itu pun tidak menakai maksudnya enten biaya koreng kentung usahlah 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 kita keluarkan radio di HP kan bisa di panggilan masjid menyediakan alati pusola suara Surabaya dengan channelnya 100 boleh di putar 100 berapa Kira-kira biaya yang bersama jual-jualnya siap 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 si makin 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 5 waktu 5 waktu tapi misalnya ingin siaran ini kalau khusus perlu perlu di jawabkan resiko kritis kira-kira yang mau mati dia otomatis mati sepertinya sepertinya yang tahu ini minimal yang terkata yang bisa di maju ternyata sepertinya sepertinya masjid 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 tidak masjid 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 oponnya ada pemeran yang siap dan satu-satu dulu kita kita pun ngacar Hai semuanya ini ya saya kasih sama ini ini kok wadernya 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 daerah pas asal masih ada ini kok sih tak tawarain lah soalnya juga kayak gini ya kan bisa lagi gini ya baru bantuan-bantuan mas saya oh bantuan ini sih bantuan kalau penting ini itu inventaris kadang ditanyai kekayaannya apa ini yang dua apa ini bantuan-bantuan aset NU iya aset NU nah kata saya katanya teniki sukani pendataan mungkin kan soalnya kalau tinggalin berikutnya kok kata anonising NU mana-mana oh mas ya ini kok bisa agak meminimalisir kehilangan juga misalnya nonton uang sengyele diselesopo pelacaan kan masukkan kan di pengurus tabel yang dikuasa saya ayo di inventarisir ya mungkin katanya wong-tas saya mau ngomongin yang podong ini emang ngambil ke sini saya adonan bisa tabelnya pun siap saya umur kulunat saya ke masjid pendataan inventarisir itu sekaligus nanti pendidikan ini perbaiki masjid sementara asetnya yang dulu nanti hanya musoklah dan masjid sementara adonan malam aset adonan monggo yang pertama untuk masih baru dan sekretari segit hebat-hebat untuk buku daftar hajir ini tolong di sejarah buku besar jangan buku jika tempat ilang ini buku rapat kemudian ada noturnya jadi hasil terdampil sehingga sekretarisnya keluar sekretarisnya menemau itu datu untuk administrasi kemudian untuk program kerja program kerja selamat datang dan di masal 5 232 jelaban berdasarkan hasil persawarah di pangkat masal ini tanggal 31 januari disepakati program kerja sebagai berikut A. Koordinasi dan konsolidasi organisasi diantaranya 1. Musawara Rantik 2. 1. Musawara Rampat Polmatul 2. Melengkapi Kepengurusan sudah terwijik, kemudian pengukuhan-pengurus sebabkan ini sama secara hatinya sudah. Kemudian Musawara Rantik dapat koordinasi inter-ANU nantik pada apa-apa itu dapat koordinasi kemudian yang berikutnya Rampat dengan muslimah itu juga harus terdapat, tak apa, setiap saja Rampat dengan batayan, mungkin IPB-an itu saja dalam kolom rumah. Kemudian yang lebih, koordinasi, konsolidasi dengan EXTES ADNU, contohnya ada di contoh yang ada di Ketua, yaitu Pemerintahan Desa Transforming Desa itu pasti harus ada karena program desa itu juga minta sokongan dari NU di Rantik itu minimal saja Rampat-Rampat lagi tahun ini ada rapat dengan desa kemudian yang kolom C, Runt C pengelolaan manajemen organisasi diantaranya sepertinya bisa sekretaris pendataan anggota, warga, dan kader kemudian pengelolaan administrasi pembukuan hasil kegiatan yang Runt C, kegiatan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan Zambia yang Runt C, 1 adalah NU, utamanya 2, Siaroh Makam Mahasis NU 3, Siaroh Makam Sedesa Lalu Bidu Kemudian tadi diberi sampaikan dari Santeri Nasional halal-halal peringatan di Surah Mirot peringatan Wawit Rabi kemudian kegiatan Promotor kemudian ada Istiwoh Sabun atau bagaimana tergantung atau Salawat Kuduro itu dalam kegiatan rutin penguatan kelembagaan Zambia itu kemudian yang Runti kegiatan rutin dalam rangka pengembangan sosial keagamaan 1 sambunan anak yatim dan kita catat saja mungkin bisa kegiatan sama dengan bisa atau orang Taurun atau muslimat 2, sambunan pematian mungkin ada warga yang mati Siti Akhir Om Nidi 3,10 kg gitu 3, samburan pakai whisky atau janda janda yang kering itu diantaranya kemudian terkait taknan tadi ekonomi nah ini yang Room F kegiatan perekonomian dalam rangka pemanggilan satu koin NO ini tolong di dihidupkan koin NO peduli kita sama gak kelasnya mungkin saja kemudian dengan desa kalau ada pembibitan bibitnya jadi desa jadi pemerintahan desa atau mungkin peternangan gak tahu yang jelas ini yang tahu paka jas atau produksi pupuk-pumpus atau sedekah sampah dari pabrik makanya dengan karang-karun juga dimanfaatkan untuk poin-poin mencari dana kemudian mungkin dari penjual-penjual kaki lima itu juga bisa kita manfaatkan seperti kromantun beliau bukan orang sisi tapi kalau ekonomi orang sini kan kita gak capat apa-apa itu kan bisa kita manfaatkan nah kemudian yang rumput pergiatan kajian dan publikasi dalam rangka penguatan minerasi satu ngaji organisasi khusus NOA ngaji khusus 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 mungkin mungkin juga ini bisa jadi referensi untuk membuat program kerja ini hanya banyak masukan saya hanya bisa ngomong kemudian yang rencana pengugasan imam imam itu memang selama ini tidak berjalan ya harus ada anak muda-muda itu makanya tepat sebelum terjun ke mushollah dibina dulu caranya imam nah itu persiapan kalau jadwalnya itu yang terlalu mepek kalau saya awal-awal sabar biar sudah siap mateng di mushollah ini kejalanan si A di tujuannya untuk nyeraui ke masyarakat karena di ketika saya tidak ditamir di diri saya saya ini untuk berjalan tapi ketika orang berdaya semua ketika mushollah yang minus akan tertolong sehingga Raja 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 tidak ada masalah ini untuk menghitungkan mushollah yang perlu kita bantu terkait persiapan itu saya kira kemudian yang berada tersebut yang saya merupakan tersebut di kata yang saya sampaikan Terima kasih mudah-mudahan ada gunanya Masukat ini Dan bisa terealisasi sudah bersama Saya kira itu sementara yang masih ingat Jangan berbalas informasi Masalah Menanyakan Karena Yang disakian Terutama Masuk ke sini Orang-orang Ini mungkin bisa diambil Lagi kita Masyawarah sama Parit Persainan Berapa persainan Terakhir Saya hindulah terakhir Di semua pengurus Untuk mencari informasi Di lingkungan terbekat Tentang musolahnya Kira-kira musolah ini Butuh Imam Membuatan Oke Ini mulai kita keren Insya Allah Nanti di awal Sabah Sesuai yang Ditanankan Bisa 400 Kita akan ada Pembinaan Calon-calon Imam Yang itu Insya Allah Akan melibatkan Seluruh Musolah Sedosul Oke Misya Allah Maksudnya Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.